hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku malabal kiss halo semuanya terima kasih banyak ya yang udah mau kulit video ini semoga disana pun sampai habis dan nonton enjoy seperti biasa ya hari ini aku bakalan share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari kegiatan hari ini aku mulai dari malam hari ya teman-teman ini aku mau masak dulu tapi sebelumnya aku mau buka ini cabai dibawain sama suami diambilin dari tempat mertua tempat aku metik kemarin ya alhamdulillah ada beberapa yang mateng jadi diambilin dan dibawak pun pulang oh iya gimana nih kabarnya bunda-bunda dan teman-teman semua di rumah semoga selamat kalian sehat ya dimanapun teman-teman dan bunda-bunda berada oke disini malam ini aku goreng si ikan sisa tadi pagi ada dua potong gitu sih sebenernya tapi cukup kok untuk anak aku makan malamnya disini aku juga mau masak sawi aku tumis biasa pakai cabai bawang putih bawang merah biasa aja ya teman-teman ini juga aku gorengnya pakai bekas minyak aku goreng ikan tinggal aku tumis-tumis bumbunya dan selesai ya teman-teman gampang banget dan aku gak perlu jelasin juga karena memang masakannya udah umum banget ya jadi gak perlu aku jelasin disini aku udah masukin juga si bawang putih sama cabai yang aku chopper tadi tinggal aku tumis-tumis sebentar dan aku taruh si sawinya disini aku juga tambahin air sedikit buat kuahnya gitu ya cuma sedikit doang biar gak terlalu yang banyak banget kuahnya gitu aku oseng-oseng sampe mendidih dan mateng lalu aku matikan kompurnya dan aku angkat langsung si sawinya karena aku juga disini langsung mau makan sama anak aku sama suami aku juga semoga teman-teman semua gak bosannya sama video aku yang begini-begini aja gak ada menariknya sama sekali tapi aku harap sedikit tidak teman-teman semua bisa terhibur ya sama video aku oke selamat makan teman-teman ini udah waktunya makan malam walaupun menunya selalu sederhana tapi alhamdulillah selalu nikmat selagi bersama keluarga ya teman-teman oke aku skip ya teman-teman teman-teman ini kebesokan paginya ini sekitar jam setengah enam selesai selesai subuh aku langsung mau beres karena udah perantakan banget di bagian depan TV ini karena semalam aku gak langsung beresin karena memang udah kecapean banget dan sekalinya aku beresin langsung di berantakin lagi juga sama anak aku jadi aku biarin biar paginya baru aku beresin sekalin juga beres-beres di rumah ini langsung aku masuk-masukin aja barang-barangnya di sesuai tempat ini sebenernya random banget ya isinya di lemari TV ini karena memang kebanyakan isinya tuh mainan anak aku cuma beberapa lagi doang yang memang isinya toples sama buku-buku aku jadi memang random banget ya teman-teman ini aku baru buka pintu masih belum terlalu terang karena memang masih pagi banget ini aku buang sampah dulu keluar nanti juga aku bakalan sapu aku beresin dulu sepatu anak aku yang berantakan banget di depan TV juga aku pindahin dulu bonekanya aku mau kebas-kebasin dulu juga ini si karpetnya langsung aku juga mau lanjut nyapu semoga aja teman-teman enggak bosan ya sama penampakan di rumah aku yang begini aja enggak ada estetik-estetiknya warnanya juga pun campur aduk begini ada hijau ada biru ada segala macamnya warna ya tapi semoga aja tahun ini atau tahun depan aku sama suami aku semoga aja ada rezeki buat bikin rumah ya teman-teman bantu doain ya teman-teman semoga secepatnya aku bisa punya rumah sendiri minyur balamin selamat menikmati selamat menikmati oke lanjutnya teman-teman disini aku mau lanjut lagi nyapu di bagian halaman sebenarnya enggak terlalu toh-toh banget sih halamannya tapi ada beberapa juga sampah yang memang harus langsung disampu takutnya nanti malah merusak pemandangan ya udah rumah enggak bagus malah kotor dan makin terlihat enggak bagus deh pokoknya ya makanya harus langsung disampu-sampu kayak gini ini aku seperti biasa ditumpuk aja dulu nanti tunggu ada untung bakarnya baru aku bakar karena memang suami aku kan juga enggak merokok gitu ya teman-teman jadi enggak ada mahasis gitu di rumah aku oke selesainya aku langsung lanjut lagi ini kelarin si karpet bulunya biar nanti pas bangun anak aku langsung bisa tidur-tiduran disini biar nanti langsung santai ya sambil nonton tv lanjut ke dapur disini aku mau cek dulu nasi aku masih ada seberapa biar nanti tinggal sarapan setelah bangun juga suami aku biasanya langsung sarapan karena hari ini juga suami aku bakalan ke ladang lagi buat bersih-bersih pohon-pohon yang udah menjulang tinggi disini aku langsung aja ambil nasi yang ada di magic.com ini aku mau buka-buka bersih-bersih dulu juga untuk rice cookernya karena memang udah kotor banget ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat juga ini aku juga mau sekalian masak nasi karena memang nasinya cuma seberapa doang gak cukup untuk kami bertiga ini nasinya udah kuning juga ya gak enak banget misalkan untuk makan tapi mungkin nanti aku bakalan bikin nasi goreng aja biar gak mau bajar ya nasinya disini sebelumnya aku mau cuci piring dulu ini cuciannya lumayan menumpuk karena kemarin juga setelah makan pas malamnya aku gak langsung cuci piring seperti biasa aku biarin aja menumpuk sampai pagi baru aku kerjain selesai cuci piring aku juga udah cuci beras buat aku masak ini aku lumayan banyak buat masak nasinya karena biar bisa sampai malam gitu ya ini lanjut sarapan dulu teman-teman ini tumben banget aku sarapan sendiri aku juga sarapannya pakai lontong sayur gitu ini dikasih sama adik aku tadi dianterin dari rumah sekalian juga nanti aku sisain buat anak aku sama suami aku juga pokoknya sebelumnya juga aku minta maaf ya teman-teman misalkan suara aku tuh gak terlalu jelas terlalu jelas karena aku tuh sengaja ngecilin volume suara aku karena memang suami aku lagi tidur dan ini sebenernya udah siang udah sekitar jam 2 gitu ya tapi memang suami aku lagi istirahat baru pulang di geladang jadi gak enak banget misalkan aku isi suara gini kalau rumahnya terlalu besar nanti malah keganggu dan misalkan ada suara motor mohon maaf ya teman-teman karena memang rumah aku kan gak terlalu jauh dari jalan jadi memang terdengar jelas suara motor yang lewat jadi mohon abaikan suara yang gak penting fokus sama suara aku aja ya teman-teman oke lanjut lagi ya teman-teman disini selesai sarapan dan alhamdulillah anak aku juga udah bangun sekalian aku beresin kamarnya dulu aku tata-tata ulang lagi si bantalnya biar terlihat lebih rapi aku susun-susun aku atur biar terlihat rapi ya aku benerin juga si spainya aku taruh si selimutnya lagi seperti semula lanjut ini anak aku udah leha-leha di bagian depan tv aku mau kasih sarapan dulu sebelum mandi biar nanti sekalian bersih ya langsung sikat gigi juga anak aku mungkin segini dulu juga ya video hari ini teman-teman semoga teman-teman semua sedikitnya bisa terhibur sama video aku semoga teman-teman semua gak ada kata bosan untuk nonton video terbaru dari aku lagi dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu support aku yang selalu komen positif disini video aku semoga teman-teman semua selalu sehat ya terima kasih banyak wassalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati